Terima kasih telah menonton! Gini? Kok kamu ada di sini sih? Aku kan nggak nengokin suami aku kerja, aku tahu benar Aduh Karena memang nih pemirsa selebrita Selama dua hari ini aku syuting short movie itu tuh aku nginep di lokasi Jadi belum pulang, kamu merindukanku ya? Rindu makanan aku tengokin sambil bawa makanan buat kamu nih Eh kok kamu nggak syuting sih kok? Lagi break, orang kan masih syuting terus ya Ada breaknya juga dong, istirahat Oh iya Tapi mumpung kamu break, aku mau kamu cerita tentang film kamu Oh oke Aku kan nggak tahu Canda mulu nih Jadi sebenernya gini pemirsa selebrita Film ini tuh yang aku buat sama Uncle Studio Teman-teman Uncle Studio adalah Tentang, judulnya adalah Tentang My Bubble Baby Anak yang tidak punya imunitas tubuh sama sekali Jadi anak ini nih Harus berjuang hidup Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kena virus Nggak boleh kena bakteri, apapun itu Pokoknya nggak boleh deh Karena dia bisa menyebabkan dia nanti bisa meninggal Tapi ceritanya bukan tentang di anak ini aja Gimana cara dia berjuang hidup Tapi juga tentang orang tuanya Karena ada orang tua itu yang saking sayangnya sama anak tuh kayaknya strict banget Saking sayangnya sama anak tuh kayaknya Dia nggak boleh kenapa-napa deh Cinta dan overprotektif tentunya Dan Kadang-kadang tuh ada juga pemahaman seperti ini nih Dimana tugas orang tua tuh memang menjaga anaknya Tapi sebenernya kewajiban yang paling penting adalah membahagiakan anaknya Itu yang paling penting Bener banget Apalagi aku, aku nangis mulu di film ini Oh gitu? Eh tapi aku udah ngomong kalian video kawal yuk Oh iya Sikali ya apa tadi? Tadi mah lagi jalan-jalan di Klingkon Dia nggak les bahasa Spanyol Lagi bahasa Mandarin hari ini tadi Cacau mulu nih Gimana sih? Tuh Coba nih ya Hai guys Ayah lagi apa? Ibu lagi sama ayah dulu Ayah kerja dulu ya Kamu makan yang pintar ya Ya udah nanti ayah pulang Ya Iya Bye love you Aduh 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 Ini bentar dulu kamu jauh-jauh Dari rumah ke sini bawa apa? Cuma bawa ini doang Apa nih? Ini makanan khusus buat kamu Waduh apa? Mumpung kamu masih break, masih lama nggak breaknya? Masih lama Kita makan dulu Kamu duluan kesana Biar aku persiapkan disini makanan untuk kamu Waduh ini ada chef handal dirumah nih kalau gitu Kita siap-siap tunggu sayur Tunggu sana ya Oke Mana nih makanannya, wah Ini dia makanannya yang udah aku bawain untuk kamu Aduh ini bikin sendiri nih Jodoh kalau gitu Eh enak aja Megang-megang tangannya kan nggak bersih Megang-megang skrip Oh iya bener Tunggu dulu jangan jodoh Maaf, maaf, maaf Pake antis dulu Ini tuh Remisa Aku selalu bawa kemana-mana Karena praktis banget Jadi aku selalu bawa di tas aku Lagi pandemi gini kan harus ekstra menjaga kebersihan Dan antis ini praktis banget Tinggal sembuh ke tangan Dan bikin tangannya nggak lengket Terus Dia tuh aman untuk membersihkan peralatan makanan Bisa untuk gartung, sendok, tiring Ini tinggal disemprot Elap Ini aku bersihin buat kamu ya Yang ini udah aku bersihin buat kamu Oke Terima kasih Jadi aman bisa makan langsung Bener banget Mirsa Selain wangi yang natural banget Antis ini dapat membunuh 99% virus Dan juga kuman dalam waktu 4 detik saja Nah dan bau di tangan juga hilang nih Mami banget Terus antis ini juga bikin tangan kita lembut loh Jadi nggak kering Karena dia ada formula Moisturizer-nya yang menjaga kelembaban kulit kita Udah gitu dia itu Formula edible-nya itu bikin aman Untuk peralatan makanan Jadi nggak usah khawatir nih Kalian piringnya aku semprot ya Aku bersihin lagi Nggak semprot Terus elap Jadi nggak usah khawatir deh Nah bener banget Buat Mirsa mari kita lawan yang namanya kuman dan juga penyakit Terlebih di saat pandemi seperti ini nih Pemirsa nih ya Dengan antis hand sanitizer nomor 1 di Indonesia Karena antis ini adalah hand sanitizer yang tepat digunakan di saat pandemi seperti ini Ingat ya Pemirsa Kita harus menjaga kebersihan dimanapun dan juga kapanpun Karena kita adalah bagian dari generasi hand hikuman yang membangun Indonesia dimulai dari tangan Nah udah aku bersihin semuanya Ya Sekarang kita makan Asyik Aku cobain langsung dulu masak loh Wow Gula sekali makan Sampai lagi ya Wanita Jaga Sampai Piisi Kuisi Pahal